Halo Sobat Mi Club, kembali lagi bersama gue Tania. Kali ini, gue akan membahas tentang New Normal nih Sobat Mi Club. Sebelum New Normal diterapkan, kita sedang ada di masa PSBB Transisi di mana pemerintah telah memperbolehkan kembali untuk membuka tempat ibadah, tempat bekerja, dan tempat usaha. Mal atau pusat perbelanjaan dan pasar non-pangan kembali dibuka mulai 15 Juni mendatang. Kemudian, taman rekreasi indoor dan outdoor, serta kebun binatang dibuka mulai tanggal 20 Juni nih Sobat Mi Club. Dari PSBB Transisi hingga kemudian New Normal merupakan langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi yang sempat terhenti selama 4 bulan terakhir. Pada masa PSBB Transisi ini, sebagian masyarakat sudah kembali beraktivitas di luar rumah. Mereka yang sempat menjalankan work from home, mulai bekerja lagi di kantor, tetapi belum masuk setiap harinya nih Sobat Mi Club. Ini berarti, kondisi di luar rumah akan kembali dipadati orang-orang yang dapat meningkatkan resiko penyebaran COVID-19. Untuk itu Sobat Mi Club, kita diwajibkan untuk membawa dan menggunakan barang-barang saat beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi resiko tersebut. Barang-barang ini perlu kita miliki karena dapat mengurangi kontak langsung dengan orang lain Sobat Mi Club. Nah, barang-barang apa saja yang harus dibawa? Tonton video ini sampai habis ya Sobat Mi Club. Yang pertama, ketika kalian berpergian, menggunakan ojek online. Menjadi penumpang ojek online cukup beresiko nih Sobat Mi Club, karena kontak secara dekat dengan pengemudinya. Untuk mengurangi resiko penularan COVID-19, ini daftar barang yang wajib dibawa dan digunakan ketika naik ojek online. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, gunakan baju langan panjang atau jaket. Yang ketiga, gunakan sarung tangan. Yang keempat, gunakan helm pribadi. Yang kelima, pastikan kalian membawa hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung alkohol. Yang kedua, ketika kalian berbelanja di pasar sualayan maupun di pasar tradisional. Pasar sualayan dan tradisional merupakan salah satu tempat umum yang dipenuhi orang banyak, sehingga resiko penyebaran dan penularan COVID-19 sangat tinggi. Barang-barang yang wajib kalian bawa ketika kalian pergi ke tempat ini yaitu Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, gunakan face shield. Yang ketiga, gunakan baju langan panjang atau jaket. Yang keempat, gunakan sarung tangan. Yang kelima, bawa hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung alkohol. Dan yang keenam, gunakan kantong belanja sendiri yang dibawa dari rumah. Nah, itu dia Sobat Mi Club, new normal starter pack yang harus disiapkan ketika kita berpergian atau melakukan kegiatan di luar rumah nanti. Dan yang paling penting Sobat Mi Club, selalu ingat untuk jaga jarak dengan orang lain supaya menghindari penularan. Selain itu, jangan lupa untuk cuci tangan dan juga makan makanan yang bergisi supaya imun kita tetap kuat. Terima kasih Sobat Mi Club telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kita sama-sama terhindar dari penularan COVID-19. Semoga hari kalian menyenangkan dan tunggu video selanjutnya ya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.